Klaim umat Islam yang mengatakan jika Adam, Abraham dan para nabi dari Bani Israel bahkan mengatakan Yesus beragama Islam bukan hal baru, tetapi sudah narasi yang dibangun sejak lama. Jangankan Adam, Abraham, Musa dan yang lain, Muhammad sendiri tidak beragama Islam. Mau tahu dalilnya? Silahkan ikuti penjelasan berikut ini. Butet, mungkinkah Adam, Abraham, Musa dan Yesus itu beragama Islam? Apakah Otong tidak paham tentang agama Islam? Menurut Otong, sejak kapan ada agama Islam? Tetapi ini klaim dari mereka yang beragama Islam, tet. Kata mereka, Adam saja beragama Islam, tet. Itu kan klaim mereka, apakah di Alkitab ada sebutan agama Islam? Tidak, tet. Kalau tidak ada, mengapa Otong percaya klaim kosong mereka? Itu kata Al-Quran mereka. Apakah Otong tidak tahu ajaran agama Islam? Yang saya tahu ada sholat lima waktu, itu saja. Otong harus banyak belajar, mendengar, dan berpikir yang cerdas. Sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran, Hadis, Ijma dan Kiyas. Masih ada lagi fatwa ulama, fikih dan lain-lain. Solat lima waktu saja tidak ada di dalam Al-Quran, demikian juga sunat, mencium hajar aswad pun tidak ada, tet. Tetapi umat Islam melakukan itu. Lah, kalau begitu, ajaran itu berasal dari siapa, tet? Itulah ajaran agama Islam yang ada sekarang yang telah berubah beberapa tahun kemudian, bahkan ratusan tahun kemudian setelah Muhammad meninggal. Dan yang paling membedakan adalah agama Islam didasarkan kepada hadis dan ajaran-ajaran ulama mereka. Jadi, perkataan dan perbuatan Muhammad dijadikan sebagai ajaran agama Islam. Jika umat Islam taat dengan ajaran itu, mereka disebut bertakwa kepada Allah dan masuk surga. Demikian juga Ijma dan Kiyas yang dijadikan sebagai sumber ajaran agama Islam. Mereka yang taat menjalankan itu disebut bertakwa kepada Allah dan mendapat pahala dan masuk surga. Apakah masuk akal mereka yang taat kepada ajaran yang dibuat ulama disebut bertakwa kepada Allah? Itu namanya bertakwa kepada manusia. Bahkan mereka secara tidak langsung menganggap Muhammad dan para ulama sebagai pengganti Tuhan. Begitulah faktanya. Apakah Al-Quran, Hadis, Ijma, Kiyas dan Kitab-Kitab karangan ulama sudah ada di zaman Muhammad? Tidak mungkinlah, Tong, Kitab-Hadis, Ijma, Kiyas dan yang lain adalah kitab-kitab buatan ulama. Al-Quran saja sudah berbeda dengan ajaran Muhammad, apalagi muncul pula hadis, Ijma dan Kiyas. Kalau begitu, agama Muhammad dan agama Islam zaman sekarang sudah beda dong? Jelas ialah, pakai logika dong. Kalau begitu, ajaran di zaman Muhammad, apa taat? Menurut Al-Quran, yang diajarkan Muhammad kepada orang-orang Arab di zamannya adalah Taurat dan Injil dalam bahasa Arab, tidak ada kitab lain. Belum ada kitab hadis, Ijma, dan Kiyas, demikian juga dengan enam rukun iman agama Islam belum ada di zaman Muhammad. Coba baca dan simak apa kata Al-Quran di Quran Surah ke-6 ayat 92, Quran Surah ke-46 ayat 12, Quran Surah ke-42 ayat 7, Quran Surah ke-10 ayat 94, dan lain-lain. Oke, mari saya bacakan. Quran Surah al-An'am ayat 92, dan ini, Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada umul, kura atau mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil, kalau Taurat dan Injil telah dipalsukan tentu ayat ini tidak mungkin berkata demikian. Quran Surah al-Ahqaf ayat 12, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini membenarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dari kaum Arab. Quran Surah al-Ahqaf ayat 7, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, kiamat, yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Ayat ini memberitahukan jika Al-Quran di zaman Muhammad adalah memberitakan Taurat dan Injil kepada kaum Arab dalam bahasa Arab, bukan ajaran lain. Quran Surah Yunus ayat 94, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Kalau isi Al-Quran mengandung ayat-ayat di luar Taurat dan Injil, tidak mungkin Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Jadi, Muhammad itu beriman kepada Taurat dan Injil sebagaimana kaum Kristen, sebab Al-Quran sendiri mengatakan membenarkan kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Coba baca Quran Surah Asiswara ayat 196-197. Oke, mari saya bacakan. Quran Surah Asiswara ayat 196-197, dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Nah, ayat ini mengakui jika Al-Quran itu disebut di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu, artinya isi Al-Quran adalah tentang berita di kitab Taurat dan Injil. Kalau ada isi Al-Quran tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil, tentu tidak mungkin Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada pembaca kitab-kitab sebelumnya, dan berita yang tidak ada di kitab Taurat dan Injil tentu ayat-ayat palsu. Dan di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 pun dikatakan jika Muhammad beriman kepada Al-Quran dan Taurat dan Injil, dan Tuhannya satu. Saya akan baca dulu ayat yang kamu maksud. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berseradiri. Jadi Muhammad sangat menghormati para ahli kitab, sebab isi Al-Quran di zamannya adalah tentang apa yang ada di kitab Taurat dan Injil, dan beriman kepada Tuhan yang sama. Muslim yang disebut oleh Muhammad di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 111 adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bernama Isa, bukan beriman kepada hadis, icmah, kias, dan aturan-aturan karangan manusia. Al-Quran berkata, dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berseradiri. Muslim, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 111 Dan agama Tauhid yang disebut di Al-Quran bukan agama Islam, tetapi agama yang mengikuti Isa Putra Maryam. Coba baca ayat Al-Quran surat yang ke-21 ayat 92, surat yang ke-23 ayat 52, dan surat yang ke-42 ayat 13. Oke, akan saya bacakan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92 Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Muqminun ayat 52 Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Agama Tauhid yang disebut di ayat ini adalah pengikut Isa Al-Masih, karena konteks ayat sebelum dan sesudahnya adalah tentang Isa Al-Masih dan pengikutnya. Quran Surah Asisi Ura ayat 13 Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya, sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang biar kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi sangat jelas di Quran Surah Asisi Ura ayat 13 dikatakan, Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa untuk menegakkan agama Tauhid itu. Sangat jelas dikatakan yaitu, apa yang diwahyukan kepada Muhammad, bukan hadis, icmah, kias dan ajaran-ajaran karangan ulama. Agama Tauhid yang sejati hanya memiliki satu sumber ajaran, yaitu firman Allah. Sedangkan ajaran agama Islam tidak hanya berasal dari Al-Quran, tetapi juga bersumber dari manusia. Dengan demikian, ajaran agama Islam sendiri telah melanggar wahyu Allah SWT, sehingga berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 44, penganut agama Islam dapat disebut sebagai orang-orang kafir. Tetapi mengapa isi Al-Quran sekarang berbeda dengan isi kitab Taurat dan Injil? Nah, itu dia yang perlu kamu sadari. Mereka hanya bisa baca Al-Quran dalam bahasa Arab tetapi isinya tidak dipahami. Jadi sangat jelas jika agama Islam yang ada sekarang sudah jauh berubah dan menyimpang jauh dengan ajaran Muhammad. Yang pertama, agama Islam telah berubah Qiblat dari Yerusalem ke Kaabah. Ini sebuah petunjuk jika Tuhan yang disembah umat Islam telah berubah dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil ke Tuhan yang dimuliakan orang-orang Quraishi sejak zaman jahiliyah di Kaabah. Padahal Kaabah itu adalah tempat pemujaan berhala-berhala Bani Quraishi sejak zaman jahiliyah dan baru dihancurkan tahun 630 Masehi. Sedangkan perintah menyembah Tuhan Negeri Mekah pemilik Kaabah menurut mereka turun antara tahun 610 sampai 622 Masehi. Dan anehnya, ketika Muhammad hicrah ke Madinah di tahun 622 Masehi, dia justru sembahyang dengan berkiblat ke Yerusalem, tidak mengikuti perintah Quran Surah An-Namal ayat 91 dan Quran Surah Al-Quraishi ayat 3 untuk menyembah Tuhan Negeri Mekah di Kaabah. Dan menurut para ulama, antara tahun 620 sampai 622 Masehi Muhammad diperjalankan oleh Tuhan Negeri Mekah Isrami Raj dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, sebelum dia hijrah ke Madinah. Apakah masuk akal Muhammad lupa perintah Tuhannya di Quran Surah ke-27 ayat 91 dan Quran Surah ke-106 ayat 3 untuk menyembah Tuhan Negeri Mekah pemilik Kaabah? Dari ketidakcocokan sejarah ini justru menunjukkan jika perintah menyembah Tuhan Negeri Mekah di Quran Surah ke-27 ayat 91, Quran Surah ke-106 ayat 3, Isrami Raj di Quran Surah ke-17 ayat 1 dan tentang ayat-ayat perubahan kiblat ke Kaabah adalah wahyu sisipan yang dilakukan oleh mereka setelah Muhammad meninggal. Apakah perintah menyembah Tuhan Negeri Mekah pemilik Kaabah ada disebut di dalam kitab Taurat dan Injil? Tidak lah Tep, Tuhan Negeri Mekah adalah ilah pagan yang tidak dikenal di kitab Taurat dan Injil. Perubahan yang berikutnya adalah bahwa agama Islam sekarang beriman kepada kitab hadis, icmah dan kias yang dijadikan sebagai sumber hukum agama Islam. Apakah di zaman Muhammad sudah ada kitab hadis, icmah dan kias? Apakah di zaman Muhammad sudah ada tentang fikih, fatwa ulama dan kitab-kitab lain buatan ulama? Tidak Tep Coba lihat ajaran agama Islam yang sekarang. Apakah mereka beriman kepada kitab Taurat dan Injil? Apakah ajaran agama Islam sekarang menghormati agama pengikut Taurat dan Injil, yaitu agama Kristen? Agama Islam sekarang justru mengatakan mereka sebagai orang-orang kafir, melarang mereka mendirikan gereja, dan lain-lain. Di Al-Quran yang ada sekarang disebut jika Allah sangat memperhatikan jin dan ingin menyelamatkan jin dengan menyediakan sorga kepada mereka, apakah Allah di kitab Taurat dan Injil ada mengajarkan demikian? Saya tidak pernah mendengar itu. Justru yang saya tahu Al-Kitab mengajarkan mengusir setan, termasuk jin di dalamnya. Nah, itulah beberapa perbedaannya, sebab Tuhan agama Islam sekarang sudah berbeda dengan Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil. Umat agama Islam sekarang sudah beriman dan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Kabah, ilah yang disembah kaum kuraisi sejak zaman jahiliah. Benar juga ya, pantesan banyak penganut agama Islam yang sangat anti kepada agama Kristen. Nah, sekarang saya mau tanya sama Otong, apakah mungkin Adam, Abraham, Musa dan Yesus beragama Islam seperti agama Islam sekarang ini? Tidak masuk akal lah Tep, ajaran agama Islam sekarang saja sudah berbeda dengan ajaran Muhammad, apalagi ajaran para nabi sebelumnya. Seratus buat Anda, berarti Otong lebih cerdas dari mereka. Mungkin mereka terlalu fokus belajar menulis dan membaca tulisan Aratet, sehingga mereka tidak ada waktu untuk berpikir memahami isinya. Jadi, tuduhan kitab Taurat dan Injil sudah dipausukan adalah fitnah yang dibangun oleh mereka, agar orang-orang meninggalkan Yesus dan beriman kepada ilah pagan orang Arab di Kabah. Mengapa mereka melakukan itu ya? Sejak kecil mereka sudah diajarkan bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam dan mereka didoktrin jika orang-orang di luar agama Islam akan masuk neraka. Dan mereka juga harus memahami Al-Quran sesuai dengan tafsir para ulama mereka. Mereka sudah didoktrin jika Taurat dan Injil sudah dipausukan dan agama Kristen adalah pengikut Paulus. Sebab, menurut pemahaman mereka, Injil yang asli adalah kitab yang diterima Yesus dari Allah, sedangkan kitab Injil yang sekarang adalah tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohannes. Gak mungkinlah Yesus menerima kitab dari Allah, sebab ia sendiri adalah roh dari Allah dan firmannya. Nah, itu dia, di Al-Quran sendiri diakui jika Allah berfirman langsung kepada para nabi dari umat Israel, dan Yesus adalah firman Allah yang mengambil wujud manusia yang langsung bersabda kepada manusia. Tetapi anehnya, ada ayat Al-Quran yang mengatakan jika Yesus menerima Injil dari Allah dalam bentuk kitab. Lucu juga wahyu itu ya? Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memuliakan Yesus atau Isa sebagai Tuhan, terjemahannya saja telah dibelokkan dengan menambah kata-kata, sehingga artinya berubah. Quran Surah Anissa ayat 171 sendiri mengatakan bahwa Allah dan Isa adalah Tuhan yang esah, sebab Isa adalah roh Allah dan firmannya. Allah, firmannya dan rohnya dilarang disebut tiga Tuhan, sebab ketiga itu adalah satu kesatuan. Di Quran Surah Anissa ayat 172 disebut Isa tidak enggan menjadi hamba Allah dan jangan enggan untuk menyembahnya, sebab Isa adalah roh Allah dan firmannya yang merendahkan diri menjadi seorang hamba Allah. Di Quran Surah Ali Imran ayat 45 disebut jika Isa adalah seorang firman darinya, seorang yang tertemuka di dunia dan akhirat, tetapi di dalam ajaran agama Islam sekarang, justru disebut jika di akhir zaman Isa menjadi umat Muhammad. Di Quran Surah Az-Zukruf ayat 61 disebut Isa memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan menurut Quran Surah Al-Araf ayat 187, Quran Surah Luqman ayat 34 dan Quran Surah Az-Zukruf ayat 85 dikatakan jika pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah, dengan demikian, Isa itu sebenarnya adalah Allah. Di Quran Surah Mariam ayat 36, Quran Surah Ali Imran ayat 51, dan Quran Surah Az-Zukruf ayat 61 dan 64 disebut bahwa Isa adalah jalan yang lurus. Di Quran Surah Mariam ayat 19 Isa disebut sebagai seorang laki-laki yang suci atau tidak berdosa, sedangkan semua manusia telah berdosa. Di Quran Surah Mariam ayat 34, Isa disebut sebagai perkataan yang benar atau kebenaran, sebab Isa adalah firman Allah sehingga ia disebut jalan yang lurus. Namun gelar-gelar Isa tersebut telah dilupakan oleh mereka, sebab mereka beriman kepada ilah pagan orang-orang kuraisi di Ka'bah, dan lebih percaya kepada tafsir-tafsir ulama orang Arab yang ingin meninggikan agama nenek moyangnya. Kasihan mereka ya? Itu dia, jika mereka disadarkan dengan mengungkap kepalsuan Al-Quran, justru kita disebut melakukan fitnah dan menista agama mereka. Dan mereka menghalalkan darah mereka yang dianggap melakukan fitnah atau menista agama mereka. Pusingkan menghadapi mereka, mereka yang melakukan fitnah dengan mengatakan Injil sudah dipalsukan. Menuduh Kristen sebagai orang kafir, jika kita mengatakan bahwa Al-Quran yang keliru atau palsu pasti mereka akan marah. Terima kasih atas penjelasannya, aku semakin paham sekarang siapa yang benar dan siapa yang keliru. Oke, mudah-mudahan semakin banyak orang yang paham setelah mendengar diskusi kita.